Kawasan Jalan Raya Parung Bogor selain dikenal dengan maraknya para PSK yang mangkal di pinggir jalan, peredaran miras pun marak dijual di sejumlah warung pinggir jalan yang telah memiliki izin resmi. Seperti warung kelontong penjual miras milik Sunarko yang berada di kawasan Jalan Raya Parung Bogor yang sudah lama beroperasi ini dirazia Satpol PP karena dianggap telah meresahkan masyarakat. Kasih Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bogor Hendrik Edmond mengutarakan, operasi miras yang dilakukan petugas sempat menuai penolakan dari pemilik warung saat petugas mengangkut puluhan kerat dan dus miras. Menurut Edmond, operasi miras merupakan bagian dari program nobat yang sedang digencarkan Bupati Bogor Adey Asin. Sehingga razia dilakukan dengan tidak tebang pilih dan harus diberantas. Terlebih menjelang pemilu 2019, wilayah Kabupaten Bogor harus steril dari kemaksiatan. Sementara itu, puluhan kerat dan dus miras yang dibawa ke Makos Satpol PP nantinya akan dijadikan sebagai barang bukti sanksi tipiring yang akan diproses lebih lanjut ke pengadilan negeri Cibinong. Ada berapa botol? Tempat itu 6 kerat. Yang kita amatkan. Dari satu tempat saja? Iya, dari satu tempat. Tadi sudah di sana kita amatkan berapa botol tadi. Tadi 100. Kurang lebih 183 botol. Operasi ini dalam rangka sih Pak? Dalam rangka operasi nobat. 100 harinya ibu upat. Ini pokok sebelah itu, tapi karena dia tutup, akhirnya merapat ke saya, saya yang kena gantangnya. Perizinan apa yang diurus Pak? Ya. Perizinan apa yang diurus? Perizinan perdagangan minuman barang alkohol, golongan A, B, C. Nah saya yang habis mati itu B, C. Habis itu tanggal berapa Pak? Habis itu tanggal 18 Juni kalau nggak salah. Jadi sedang di proses perizinan perizinan? Sedang di proses, karena itu panjang betul prosesnya. Dari Kemang Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.